Intro Shalom selamat pagi Tuhan memberkati kita Doa saya kita semua tetap antusias Tetap jaga hati untuk yang selalu terarah kepada Tuhan Menjaga kelaparan kehausan kita Akan Tuhan dan firmannya Karena saya percaya bahwa Dalam Matius dikatakan berbahagialah Orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena dia akan dipuaskan Kita akan merasa puas Kita tidak perlu cari apapun untuk memenuhi hidup kita Pencapaian, pujian, rasa lapar kita Tidak dipenuhi dengan perkara-perkara dunia Karena kita sudah puas Dan itu kita bisa dapatkan ketika kita terus Membangun hidup kita dengan kelaparan dan kehausan Akan Tuhan dan firmannya Karena itu jangan lupa hari ini kita baca Kitab Imamat pasal 19 sampai pasal 20 Ayat yang ke-21 Lalu kita sambung di perjanjian baru Markus pasal 8 Ayat 10 sampai ayat yang ke-38 Dan kitab Masmur pasal 42 Ayat 2 sampai ayat yang ke-12 Dan amsal hikmat kita hari ini Kita baca amsal 10 ayat 17 Bunyinya siapa mengindahkan didikan Menuju jalan kehidupan Tapi siapa mengabaikan teguran Dia akan tersesat Jadi betapa pentingnya kita terus membangun hidup kita Di atas kebenaran Tuhan Hari ini kita kembali belajar bahwa Proses Tuhan penting bagi kita Karena proses akan melahirkan karakter Tuhan Dan karakter Tuhan akan menolong kita Untuk mencapai tujuan Tujuan Tuhan dalam hidup kita Karena itu kita perlu mengetahui tujuan Proses Tuhan Dan saya percaya dalam proses itu terkadang Jalannya menyakitkan Jalannya tidak enak Di sini kita belajar untuk menikmati Setiap proses yang terjadi Di dalam kehidupan kita Dalam kitab Matius Fasal yang ke-22 ayat 14 Dikatakan banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Saya percaya bahwa setiap kita dipanggil Untuk sebuah tujuan ilahi Tujuan Tuhan Kita adalah buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang telah diciptakan Allah sebelumnya Dan Allah mau kita hidup di dalamnya Dan setiap kita dipanggil nih semua Tetapi ayat ini berkata Banyak yang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Kenapa? Banyak orang yang akhirnya sedikit Yang masuk dalam apa yang Tuhan inginkan Karena banyak orang terpanggil Tapi sedikit yang mau tunduk Kepada proses Tuhan Yang memang terkadang secara daging Itu seperti kayak disakitkan Diremukan Perasaan, pikiran, hati kita Dan akhirnya banyak orang Tergoda untuk lari Dari proses yang Tuhan Sedang bawa dia Untuk dimana sebenarnya Tuhan sedang membentuk dia Tuhan sedang bekerja Atas hidup mereka Tapi mereka gak mau Karena itu proses Butuh kesabaran Sabar itu adalah bagian dari Proses Dan proses itu Saya percaya dibaliknya Ada hal-hal yang Dasyat yang akan terjadi Dalam hidup kita Dan itu membutuhkan Waktu Jadi semua Butuh proses Karena setiap di proses Ada pembelajaran Ada hal yang bisa kita dapati Apapun itu Saya percaya hidup kita di dunia Cuma masalah Sehat atau sakit Kaya atau miskin Untung atau buntung Dan itu semuanya Kita akan lewati Seperti musim-musim Yang harus kita hadapi Hujan Kemarau Kering Tapi Di dalamnya Dalam proses itu Ada pembelajaran Kalau dipercepat Situasinya kita bersyukur Kalau diperlambat Kita sabar Karena proses butuh kesabaran Dan sabar itu adalah bagian dari proses Terkadang orang Lebih mementingkan hasil Daripada proses Saya mau katakan Ada yang lebih penting Dari hasil Banyak orang Tidak mengerti ini Makanya dia hajar saja Dia lakukan apa saja Karena dia pengen hasil Padahal ada yang lebih penting Daripada hasil Yaitu proses Karena itu menolak proses Tuhan Yang kadang-kadang menekan Ego kita Dan kedagingan kita Sebenarnya kita sedang Menolak Untuk bertumbuh Dalam karakter Kristus Dan kita tidak berniat Sebenarnya menggenapi Tujuan Tuhan Banyak orang menolak proses Karena memang Kita sedang hidup Pada zaman yang Serba cepat Serba instan Dimana semuanya Sekarang sedang berubah Orang selalu Tidak pengen proses Orang pengen cepat Ada Crazy rates sekarang Tapi akhirnya terjebak juga Dengan Orang kaya yang Cepat Gila rasanya Tapi Akhirnya berujungnya juga Tidak bagus Karena saya percaya Bahwa Tuhan tidak pernah Mengingkari Yang namanya Hukum proses Dan banyak orang Tidak mau bersedia Untuk menunggu Untuk sabar Tunduk pada hukum Tunduk pada hukum proses Mereka semua ingin cepat Karena dunia Rohnya itu sekarang Seperti itu Instan Akhirnya baik terjadi Banyak orang Kekurangan Bahkan kehilangan Karakter Karakter Kristus Karakter yang benar Di antara pemimpin Baik di gereja Maupun di Masyarakat Akhirnya banyak orang Ingin posisi Posisi Sebagai Pejabat Pemimpin Dengan mengambil jalan pintas Dengan menyogok Tidak etis Mereka tidak sabar Dan bersedia Di bawah tekanan Atau godaan Jadi Sangat sedikit orang yang mau Mengikuti Menjalani proses Tuhan Akhirnya banyak pemimpin Pengajar Yang tidak bermoral Hakim yang bertindak Semena-mena Hukum Dijungkir balikan Stakeholder Orang-orang yang memegang Keputusan Keputusan ngaco Keputusannya diambil Berdasarkan Siapa yang memberi Jadi bukan bela yang benar Tapi bela yang bayar Pelayan-pelayan Tuhan Tidak takut akan Tuhan Jadi Anda bisa saja Punya karunia Dan talenta yang hebat Tapi kalau karakternya buruk Kenapa buruk? Karena mereka Tidak pernah mau dibentuk Karakternya Kita boleh punya Potensi Karunia Berkat yang luar biasa Tapi itu bukan ukuran Untuk orang berkarakter Tapi bagaimana Respon kita Sikap kita yang setia Pada masa tidak baik Masa tidak enak Masa kesengseraan Tekanan besar Kita tetap Benar gak responnya? Tetap tunduk dan taat gak? Kepada kebenaran Kita boleh saja lahir Dengan berbagai karunia Dan potensi Kita tidak perlu lakukan Apapun itu Kita cukup terima saja Waktu kita lahir Tapi saya beritahu Kita tidak lahir Dengan karakter yang dewasa Dan ingat Tidak ada proses yang mudah Dan cepat Kalau kita salah menangkap Kita Sedang memperlambat Tujuan dan karakter Allah Terjadi atas hidup kita Sehingga kita gak Finishing well Karena itu Jangan pernah Mengizinkan Jangan pernah menolak Proses Tuhan Karena kalau kita menolak Kita sedang memberontak Dan melawan Tuhan Melawan tujuan Tuhan Dalam hidup kita Jadi orang-orang yang suka Berjalan Tidak hormat Tidak tunduk kepada pemimpin Mengikuti diri sendiri Mencari pembelaan manusia Tanpa pernah mau belajar Masuk dalam proses Dan dia mengambil jalan pintas Cari untung Tanpa pernah mau bayar harga Itu namanya pemberontakan Dan ini sangat berbahaya Jadi karena itu sukses Yang hanya berdasarkan Karisma Karunia Tidak dapat membuat Kita bertahan Karena kurangnya Kedewasaan Membuat orang Banyak kehilangan Apa yang telah mereka Bangun bertahun-tahun Akhirnya hilang Dalam sekejap Karena itu ingat Proses itu untuk Memurnikan kita Proses itu untuk Melatih Dan mendewasakan kita Kita dipersiapkan Bukan hanya skill Tapi kita karakternya Menjadi pribadi Yang dapat dipercaya Karena itu Proses itu seperti Kalau saudara Melihat emas Yang indah Menarik Dan saudara Harus tahu bahwa Emas yang indah Dan menarik itu Bisa berubah Menjadi menarik Seperti itu Karena sebelumnya Dia diproses Emas itu dimasukkan Kedalam perapian Ditempa Sedemikian rupa Bahkan kalau hasilnya Enggak bagus Emas itu harus Disempurnakan lagi Dimasukkan lagi Kedalam api yang panas Sehingga dia keluar Dan dibentuk Menjadi sesuatu Yang betul-betul Pas seperti yang Dimaui oleh Si pemesan Atau Orang yang membuatnya Dan Semakin panas Pemurnian dari Emas tersebut Hasilnya pun Akan semakin murni Karena itu kita Harus ngerti Kita sedang dimurnikan Terus Yusuf contohnya Dia mengalami Perlakuan-perlakuan Yang buruk Menyingkirkan Setiap kelemahan Sakit penyakit Meneguhkan hati mereka Dan biar kami punya Kapasitas hidup Semakin besar Untuk bisa Menjadi bapak Ibu rohani Menjadi kakak Menjadi teman Secara rohani Menamani banyak orang Terima kasih Tuhan Engkau menjamah Dan melawat setiap kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!